Kisah Melon dan Semangka Hai, aku Melon. Aku adalah buah yang ramah. Coba saja kamu potong aku menjadi beberapa bagian. Kamu akan menemukan sebuah senyuman yang paling manis. Ujar Melon penuh percaya diri. Wah, benar sekali. Senyumu memang terlihat sangat manis. Ucap buah naga. Buah-buahan yang lain juga mengakui keramahan Melon. Mendengar pengakuan buah naga tentu saja membuat Melon sangat senang. Hatinya berbunga-bunga. Banyak buah yang memuji dirinya. Melon tak menyadari jika pujian itu telah membuat dirinya jadi sombong. Suatu hari Pak Tani meletakkan beberapa potong buah semangka. Rupanya senyum semangka juga sangat manis. Warnanya yang merah membuat senyumnya terlihat lebih segar dan manis. Wah, semangka. Ternyata senyumu sangat manis ya. Bahkan lebih manis daripada senyumnya Melon. Puji buah naga saat bertemu dengan potongan semangka. Mendengar itu, wajah Melon berubah jadi cemberut. Kamu salah. Senyumku itu lebih manis dibanding dengan senyum semangka. Ujar Melon dengan nada marah. Ah tiga. Senyum semangka lebih manis. Jawab buah naga. Melon pun semakin marah. Ia langsung mengambil segenggam lumpur lalu melemparkannya pada semangka. Hingga semangka menjadi kotor dan kesakitan. Aduh sakit. Ujar semangka kesakitan. Jahat sekali kamu Melon. Harusnya kamu bisa terima kalau memang semangka mempunyai senyuman yang lebih manis dari kamu. Kenapa kamu jadi marah? Ucap buah naga. Mendengar ucapan buah naga, Melon pun langsung tersadar. Betapa jahatnya iya. Melon kemudian menangis dan meminta maaf pada semangka. Melon membersihkan lumpur yang ada di muka semangka. Maafkan aku ya semangka. Aku hanya sedih karena ternyata ada senyuman buah lain yang lebih manis dari aku. Melon merasa menyesal. Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kalau kau ini buah yang baik. Melon jangan ngangis dong. Ayo senyum. Ucap semangka. Mereka kemudian tersenyum dengan manis. Terima kasih.